Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube ingat damai gimana kabarnya teman-teman semoga sehat selalu ya amin nah alhamdulillah hari ini aku bisa share kegiatan aku lagi untuk teman-teman semua dan seperti biasa kegiatannya itu aja nih setiap harinya oh ya semoga aja teman-teman gak bosen-bosen ya nontonin video aku setiap harinya dengan kegiatan yang sama aja pagi ini diawali aku lagi di dapur mau masak dulu jadi tadi setelah antarcilah sekolah aku beres kamar dan ruang tamu dulu cuman gak sempet aku buat vlognya dan baru sekarang lanjut ke dapur nah seperti biasa juga hari ini aku mau masak yang simple-simple aja 3 menu simple deh dan yang pertama aku masak menu ke satu hari ini aku mau buat sayur sop telur puyuh bakso dan brokoli dan tadi juga untuk sayur sopnya udah aku masak ayat dan wortelnya terus sambil nyambi aku sekalian masak menu kedua sambal goreng peri kacang jadi udah lama banget nih aku gak buat peri kacang ini sebenernya sih dari kemarin-kemarin mau buat cuman tuh dari pasangan sayurnya susah banget jadi tadinya tuh sambal goreng teri kacang ini aku mau pasangin sayurnya tuh sayur lodeh cuman di rumah aku tuh susah banget nih cari sayur lodehnya akhirnya aku pasangin aja sama sayur sop ini gak apa-apalah yang penting ada sayurnya juga nih temen-temen dan tadi juga udah aku goreng teri medannya plus kacangnya cuman kemarin tuh pas beli kacang tanahnya itu dapet kulit kacangnya itu yang coklat banget makanya tadi pasti goreng kayak gosong gitu padahal tuh emang kulitnya itu udah coklat banget dan terinya juga aku pakai teri medan yang halus-halus jadi bukan yang besar-besar dan lanjut ini aku mau tumis dulu bumbu halus untuk teri kacangnya jadi untuk bumbu halusnya udah aku coper aja dan seperti biasa cuman aku pakai cabai merah bawang merah dan bawang putih aja dan aku gak pakai tomat nih dan ini aku tumis dulu sampai harum dan baru teri dan kacangnya aku masukin dan untuk bumbu penyedapin nanti aku kasih aja gula, garam, kaldu bubuk sedikit oh iya kalian hari ini lagi ngapain temen-temen? udah pada masak belum? terus udah pada beres-beres kuman belum nih? dan nonton video aku jam berapa nih? nah kalau kalian pada baru mau masak hari ini mau masak apa nih? pastinya masak yang disukain keluarga ya dan untuk sambal goreng teri kacangnya alhamdulillah udah matang langsung aja aku angkat lanjut untuk sayur sopnya aku masukin juga bakso dan telur puyuhnya terus aku masukin lagi sayur-sayurannya cuman hari ini sayur sopnya itu aku tambahin brokoli dan alhamdulillah sayur sopnya juga sudah matang langsung aja aku angkat dan sekarang lanjut untuk menu ketiga aku mau buat goreng-goreng aja dan ini aku mau buat bakon jagung dan untuk jagungnya ini juga tadi udah aku iris-iris juga dan untuk bumbu halusnya aku hanya pakai bawang merah dan bawang putih aja nah setelah itu aku masukin bumbu halusnya untuk tepungnya aku hanya pakai tepung beras dan tepung terigu aja setelah itu aku kasih daun bawang sedikit dan 1 telur jadi untuk bakon jagung ini aku nggak pernah kasih air soalnya dari jagungnya juga udah keluar air untuk bumbu penyedapnya hanya pakai kaldu bubuk, daram, dan gula terus aku aduk-aduk aja nah sekalian aja aku goreng bakon jagungnya cuman ini aku buat bakon jagungnya nggak banyak-banyak tadi cuman pakai 2 jagung manis aja jadi paling nanti dapetnya itu 10 biji bakon jagung nah alhamdulillah menu terakhir sudah matang langsung aja aku angkat nah alhamdulillah masakan 3 menu simple ala-ala aku sudah matang semuanya jadi sekarang tuh aku lebih sering itu masaknya itu pagi-pagi baru mau beres gitu teman-teman dan senang juga ya kalau pagi-pagi itu udah punya lauk-lauk yang sudah matang pokoknya aku kalau masak yang kayak gini-gini ya yang super simple dan anak-anak dan suami suka sekarang lanjut sebelum jemput jelas sekolah aku mau beres-beres dapur dulu karena memang dapurnya ini belum aku rapi-rapiin juga dan ini aku bersihin dulu kompornya dan alhamdulillah udah nggak begitu panas kompornya jadi bisa langsung dibersihin aja nih dan ini aku juga bersihinnya pakai cairan untuk bersih kompor dan pokoknya ini aku lap-lap aja jadi menurutku dapur itu harus selalu bersih ya karena dapur udah kayak kantor kita aja nih karena kan setiap hari kegiatan aku tuh lebih banyak di dapur jadi otomatis kalau nggak langsung dibersihin nggak kebayang ya pasti acak adutlah dapurnya dan pasti bau juga pokoknya nggak enak aja nih dilihatnya makanya setiap beraktivitas di dapur pasti dapur ini selalu aku bersihin meskipun cuma dilap-lap aja dan ini juga top rebalnya aku bersihin atau dilap-lap aja nah area sini juga pasti suka kotor banget nih karena kan dekat kompor pasti otomatis ada aja nih bercak-bercak minyak yang suka mencerat-mencerat ke sini dan untuk rak bumbu ini juga aku lap-lap aja ternyata berduku juga jadi kalau untuk rak bumbu ini nggak setiap hari aku bersihin pokoknya kalau udah kelihatan kotor atau berdegu gitu pasti langsung aku bersihin nah sekalian juga untuk area sini aku bersihin aja pokoknya begini ya teman-teman kalau nggak ada ARP apa-apa ya sendiri aja dan ngelakuin sendiri juga tapi memang sih dari dulu tuh aku tuh suka ngurus rumah itu sendiri aja jadi mungkin udah biasa kali ya jadi nggak pernah nih namanya ngeluk ke suami minta dicariin ARP gitu karena menurut aku kalau udah ngelakuin sendiri aja tuh puas aja meskipun capek yang penting dibawa happy aja lah daripada stres gitu ya teman-teman nah untuk beres-beres atau bersih-bersih area kitchen setnya sudah selesai lanjut pindah ke area sini jadi ini area sebelah kulkas tapi masih ada di dapur dan ini untuk rak coklatnya juga aku bersihin atau lap-lap aja karena lumayan bertubu juga dan untuk area sini juga nggak setiap hari aku bersihin paling cepat itu 3 hari ya paling lama bisa 1 minggu deh sebenarnya sih dari kemarin-kemarin mau dibersihin area sini cuman baru ada waktunya hari ini ya maklum ya sibuk juga di dunia nyata pokoknya ini aku lap-lap aja soalnya udah berdebu banget oh iya Alhamdulillah cuaca di rumah aku hari ini tuh cerah banget soalnya udah 2 minggu ini kayaknya nggak hujan-hujan tapi Masya Allah jadi panas banget nih kalau keluar mau jemput Ciel aja jadi mager banget cuman kasihan aja kalau Ciela nggak dijemput jadi ya udahlah panas-panasan aja kalau di tempat kalian gimana nih cuaca untuk saat ini teman-teman panas atau udah mulai hujan nih kalau cuaca di tempat aku seperti ini dan ini untuk rak putih juga aku lap-lap aja dan storete juga aku lap-lap aja karena ternyata lumayan berdebu juga nih lanjut lagi munggu masih ada waktu ini aku mau sapu-sapu juga lantainya karena lumayan ngeres juga pokoknya ini aku sapu-sapu aja dan aku nggak pel juga ya nah untuk sapu-sapunya sudah selesai lanjut sekarang aku mau jemput Ciela dulu ya teman-teman nanti kita lanjutin lagi lanjut lagi sekarang aku di tempat buah mau beli buah dulu jadi ini aku belinya di daerah Perum ya dan masih ada waktu juga sampai sekolahan Ciela dan Alhamdulillah Ciela udah dijemput dan aku juga sudah sampai rumah lanjut sekarang aku mau buka dulu buah yang tadi aku beli di pasak tadi aku tuh beli buah mangga semangka dan salak dan ini aku buka-buka aja dan untuk buah mangga aku cuci dulu jadi setiap beli buah mangga itu memang seperti ini buahnya selalu aku cuci dulu jadi nanti pas manggahnya udah aku kupas nggak aku cuci lagi ya biar nggak berair aja sih dan ini aku beli manggahnya agak mahal 1 kilonya itu Rp35.000 cuman tadi aku beli 2 kilo kurang total manggah yang aku beli itu Rp65.000 jadi mahal banget ya ya karena belum usi mangga juga kali ya jadi agak mahal nih dan ini manggahnya juga langsung aja aku keringin pakai tisu terus aku taruh di tempat buah dan ini aku beli buah salak Rp15.000 dan aku beli semangka juga setengah butirnya itu Rp20.000 jadi total hari ini aku beli buah Rp100.000 dan untuk semangkanya juga aku potong-potong cuman separoh dulu nih kalau dari warnanya sih merah banget ya dan nggak ada bijinya gitu semangkanya ya semangka aja benar-benar manis nih semangkanya amin sekarang lanjut buah-buahannya aku taruh sini untuk mangga dan untuk semangka aku taruh kulkas aja nah Alhamdulillah untuk beres-beres buahnya sudah selesai lanjut ini aku mau buka paket dulu cuman sebenernya paketnya ini datangnya udah lama banget udah hampir 2 bulan yang lalu deh cuman belum sempat aku buka jadi pas mau buka paket ini cuman akunya tuh suka lupa-lupa melulu mau bukanya kayaknya sebelum pindahan rumah deh paketnya udah datang Masya Allah lama banget juga ya jadi ini aku beli semacam panci ya dengan ukurannya 20 cm dan warnanya itu putih granit bahan dasarnya itu terbuat dari aluminium lapisan dari granit dan untuk pegangannya itu semacam kayu tapi lembut banget dan ini tutupnya juga seperti ini ada pegangan kayunya juga yang aku suka dari panci ini dari bahannya itu lembut banget dan ini juga warnanya itu ada unsur kayunya nah sekian dulu video aku hari ini semoga ada manfaatnya meskipun sedikit terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video aku sampai habis see you on the next video bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya